Yael Kemensos memberikan layanan penyembuhan trauma atau trauma healing kepada anak-anak korban banjir bandang dan longsor di desa Simangulampe, Humbahas, Humatra Utara. Kemensos berharap agar korban dipengungsian kembali ceria. Layanan trauma healing ini dilakukan di posko kantor camat bakti raja atau posko utama para pegungsi. Layanan ini diberikan kepada anak-anak yang terdampak musibah dengan harapan agar bisa menghilangkan rasa trauma dan mengembalikan kecerian dari anak-anak tersebut. Layanan ini telah berlangsung sejak Senin dan akan terus dilakukan selama masih dibutuhkan oleh para korban. Meski demikian, layanan ini juga memiliki kendala seperti kendala waktu, di mana ketika layanan sedang dilakukan, fokus anak-anak menjadi terganggu sebab mereka turut dipanggil ketika ada pihak yang memberikan donasi. Layanan dukungan sosial dan games-games kecil serta teamwork untuk anak-anak. Di mana untuk membuat anak-anak lebih happy, lebih sedikit melupakan kejadiannya supaya berarti itu mengurangi stres dan gak jenuh dipengungsian. Berikan juga kepada dewasa, tapi mungkin beda terakhirnya. Kalau untuk anak-anak lebih banyak games, tapi kalau untuk lebih dewasa lebih banyak untuk sharing, lebih banyak untuk memberikan apa yang mereka rasakan sama hal-hal yang berbau positif serta mendengarkan mereka. Nantinya akan diberikan layanan untuk orang tua dan dewasa. Diharapkan layanan trauma healing diberikan ruang terpisah agar terapi dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Dari Kabupaten Humbahas, kontributor Nusantara TV, Gumpang Gutom melaporkan. Bersambahas, kontributor Nusantara TV,